Intro Di Gedung Putri Kencana Kutai Kartanegara inilah pengukuhan dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur periode 2024-2026 digelar. Nampak hadir di tengah-tengah mahasiswa Muhammadiyah, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dan Seno Aji, serta didampingi calon Bupati Kutai Kartanegara Dendi Suryadi. Rudi Masud menghimbau kepada pemilih muda khususnya mahasiswa agar ikut berperan dalam pesta demokrasi. Kita perlu generasi-generasi yang intelektual, generasi-generasi yang memiliki kompetensi dan memiliki energi untuk membangun khususnya Kalimantan Timur terdepan. Pertama wajib untuk pertama datang ke TPS pastinya. Tidak untuk golpun dan saya meyakinin bahwa adik-adik mahasiswa ini semuanya adalah orang-orang yang intelektual. Kalau ingin bangsa kita ke depan ini maju, pertama kita harus berbuat. Kita harus berbuat sesuatu tentunya adalah hal-hal yang positif tentu dengan banyak sekali ukuran-ukurannya. Tetapi saya mengukur bahwa anak-anak intelektual itu memiliki kewajiban semua anak-anak intelektual maupun manusia yang hidup ini ada tiga kewajiban yang paling utama. Pertama itu menuntut ilmu ya sampai kelihatan bahat. Yang kedua diamalkan agar menunjukkan bahat. Yang ketiga disampaikan untuk menjadi sapaat. Berkaitan dengan pilkada harus bisa menjadi influencer di tengah-tengah masyarakat kita untuk pertama tidak bawa kuat. Yang kedua mengawal pilkada damai. Dan yang ketiga adalah menyukseskan semua kegiatan pilkada yang ada di Kalimantan Timur termasuk kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Rudi Masud menghimbau kepada pemilih muda, khususnya mahasiswa, untuk syarat memilih pemimpin itu ada tiga. Pertama ada yang baik dan buruk, tentu kita pilih yang baik. Kalau semua baik, kita pilih yang terbaik. Kalau semua buruk, kita pilih yang sedikit keburukannya. Dari Kutai Kartanegara, Mas Kerediansya, AI News, melaporkan.